Jalur Ciwidei Kabupaten Bandung merendapan macet Anu Kawilang Parna lantaran pipa PDI Manubocor di jalur utama Kalalewak Ciwidei ker memujihna di Omean, di Namprona, macet Patalim Margate panjangna kurang lewi 2 km Minang ketareka ker ngungkulan macet, petugas ngelarapkan sistem buka tutup jalan Jalur wisata Ciwidei Kabupaten Bandung merendapan macet panjang Anu Asalnatisadu Soreang Anu Muruka Ciwidei Kabupaten Bandung serta Sabalikna Di Namprona, etamacet Patalim Margate karendapan alatan ketak ngomean pipa PDI Manubocor tepika ngaruksak jalan utama muruka mangpirang tempat wisata di Kejamatan Ciwidei Kabupaten Bandung Pihak PDAM Kabupaten Bandung Nemraken bakal satekah pola ngomean sarta nargetken Sabalewak bakal pungkas Perbo Hijimei 2024 Ini informasi dari warga setempat juga mengenai kebocoran ini Mungkin ini kita langsung ke lokasi kebocoran Kita langsung koordinasi dengan keamanan, dengan kewantian PU Dan PU juga karena ini termasuk di wilayah jalan nasional Kita segera melakukan perbaikan Dan Alhamdulillah perbaikan setelah selesai Tinggal kita koordinasi dengan PU mengenai perbaikan jalan Sejuruh ini gitu pihak PUPR Provinsi Jawa Barat ngebrehken Tekenan cayenukawilang rongkah Ngabalukarken jalana ayah nungangkat Ayah agi anu ambles Pihak PUPR bakal segancang na ngomean jalan Satu tas saluran pipa PDAM dibenerken Ya ambles karena air dari pipa PDAM itu keluar Awalnya ada tekanan gitu ya Ada tekanan dari air PDAM pipa Terus abis itu jalannya ambles gitu kebobak Jalannya ya ambles lah Jadi target ini berapa lama apa pengetahuan ini? Saya sudah koordinasi sama orang PDAM Intubsikan ke orang PDAM harus segera ditangani sekarang juga Di nanas nasna ketak ngomean pipa PDAMT Ngabalukarken macet pata limarga tepikasa panjang 2 km Kukituna kerungkulan macet petugas ngelarapkan sistem buka tutup jalan T2 arah Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!